Wafatnya Adipati Unus Pada saat ekspedisi pertama dalam mengusir Portugis gagal, maka segera dipersiapkan ekspedisi kedua. Dalam ekspedisi kedua ini persiapkan cukup serius dan bahkan merupakan persiapan perang paling besar pada masa itu. Memasuki tahun 1521 Armada tempur sudah siap dengan kemampuan 375 kapal. Pada saat itu, Pati Unus menjabat Raja Demak masih sangat baru yaitu tiga tahunan. Namun meski demikian, Pati Unus tidak segan untuk meninggalkan Istana Demak dan memimpin langsung misi berbahaya. Tersebut, bahkan Pati Unus juga mengajak serta ketiga anaknya yang masih sangat belia. Armada Islam di Jawa pimpinan Pati Unus pun sudah siap untuk melakukan serangan besar-besaran melawan Portugis. Setelah mendapatkan doa dari wali yang dipimpin. Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati, maka berangkatlah armada tersebut dengan dipimpin langsung oleh Pati Unus. Pati Unus memimpin langsung armada perang gabungan Demak, Banten dan Cirebon tersebut dengan gelar Senapati Sarjawala. Portugis pun juga tak mau kalah. Dengan armada pimpinan Pati Unus, Portugis juga mempersiapkan diri dengan meriam yang sudah siap menembak. Meski armada Islam Jawa ini cukup besar, namun sayang tak cukup kuat untuk melawan Portugis. Ditambah lagi pimpinan armada yaitu Pati Unus. Kapal yang ditumpanginya terkena meriam dari Portugis yang kemudian menghantarnya pada kematian. Bukan saja Pati Unus yang gugur, anaknya pun juga turut menjadi korban dalam perang besar tersebut. Perang pun kemudian tetap berlanjut, pasukan dari Jawa. Yang berhasil mendarat kemudian bertemper dengan dahsyat tiga hari tiga malam perang dahsyat tersebut merenggut korban yang sangat besar di pihak Portugis sampai-sampai pihak Portugis saat ini tidak pernah mau menceritakan kembali peristiwa luar biasa. Tersebut, setelah merasa kalah dan Pati Unus gugur, maka armada Islam Jawa pun kemudian memutuskan untuk mundur di bawah Komando Raden Hidayat Orang Kedua Setelah Pati Unus. Ada yang menyebutkan dalam versi lain orang kedua setelah Pati Unus adalah Fatlullah Han atau Tubagus Pasai. Hal ini didasarkan karena setelah sampai di Jawa kembali, Fatlullah Han alias Faletehan atau Fatahila inilah yang kemudian diangkat menjadi Panglima Gabungan Armada Islam oleh Sunan Gunung Jati. Putra Pati Unus Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Yang tidak gugur dalam pertempuran dasyat tersebut adalah Raden Abdullah. Namun kemudian Raden Abdullah setelah pulang dari Medan Laga tidak diperbolehkan ke Jepara oleh para petinggi pasukan. Hal ini karena sepeninggal Pati Unus ternyata didemak. Mengalami perebutan tahta kekuasaan dan banyak yang merasa paling berhak menjadi Raja Demak menggantikan Pati Unus. Dengan alasan keselamatan, maka Raden Abdullah tidak diperbolehkan pulang ke Demak. Dari pasukan Malaka sendiri, ada beberapa yang Turut ke Jawa dan menetap di Jawa untuk membantu Raden Abdullah mengislamkan Pasundan. Dan kemudian tanah di Jawa Barat yang berhasil diislamkan tersebut sampai saat ini disebut dengan Tasik Malaya. Tasik Malaya dalam bahasa Indonesia berarti danau-nya. Orang Malaya atau Melayu. Pati Unus sendiri setelah gugur dalam pertempuran tersebut kemudian mendapatkan gelar atau sebutan sebagai Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor ada yang mengertikan pangeran yang meninggal di seberang utara. Ada juga yang mengertikan pangeran yang pernah menyeberang ke utara, Malaka. Sepeninggal Pati Unus, pasukan gabungan Kerajaan Demak, Banten dan Cirebon ini kemudian dipimpin oleh Fatahilah atau Faletehan atau Fatlulahan untuk merebut kembali Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Fatahilah inilah kemudian yang dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada Janda Pati Unus yang juga merupakan putri Sunan Gunung Jati sendiri. Terima kasih telah menonton!